Manakah yang lebih afdol antara akikoh dengan kurban dan bagaimana kalau diniatkan dua-duanya ya, mana yang lebih afdol antara akikoh atau kurban sebenarnya bukan terkait kepada mana yang lebih afdol atau tidaknya yang jelas kalau secara hukum sih memang kurban itu ada khilaf yang menyatakan hukumnya adalah wajib seperti pendapat Imam Mabu Hanifah sedangkan akikoh hukumnya adalah sunnah makad akikoh ini ini yang perlu dibahami kesunahannya itu adalah bagi orang tua bukan bagi anak orang tua ketika memiliki anak maka disunahkan untuk mengakikohi anak sunnah untuk mengakikohi anak yang baru lahirnya itu sebagaimana dalam riwayat hatis Nabi anak itu tergadehkan ibarat barang itu tengah tergadehkan cara nebusnya yaitu dengan melaksanakan akikohnya untuk anak tersebut nah ini hadis Nabi ini ini ada berapa penafsiran ada menyatakan dikatakan murtahanun ibarat dikadehkan itu seperti halnya apa seperti dalam gambaran apa anak itu kalau belum diakikohi pertumbuhan badannya dia itu atau pertumbuhan akalnya juga tidak seperti halnya pertumbuhan dari anak-anak yang normal lambat nah ini ini bisa-bisa menjadikan apa pertumbuhannya lambat ada yang menyatakan demikian kalau belum diakikohi tapi pendapat penafsiran yang paling dianggap tepat paling dianggap apa bagus oleh para ulama adalah penafsiran Imam Muhammad diambal maksudnya apa anak kalau orang tua mampu mengakikohi namun tidak diakikohi ya si anak ini tidak diakikohi oleh orang tua maka kelak di hari kiamat anak tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang tua anak tidak bisa memberikan syafaat kalau orang tuanya mampu namun tidak mengakikohi kepada anak nah tuntutannya orang tua nah ini perlu diperhatikan cuma dilihat dalam masa 60 hari pertama dari kelahiran anak ya kalau memang dari saat kelahiran anak itu orang tua mampu untuk membeli kambing maka apa sunnah untuk berkorban afdolnya di hari ketujuh ya kalau lahirnya hari selasa berarti hari Senin depan itu adalah hari ketujuh itu sunnah untuk disembelekan akikoh sekaligus tasmiah memberikan nama yang baik dan mencukur rambutnya ya untuk nanti kemudian ditimbang diganti dengan emas atau kapera untuk sedekah seberat dari rambut yang dicukur itu waling afdolnya kalau enggak bisa di hari ketujuh yang keduanya bisa di sini nah tapi kalau selama dalam 60 hari pertama ini mampu kesunnahan orang tua mengakikohi anak itu adalah apa terus berkelanjutan sampai anak balek anak umur 7 tahun orang tuanya mau mengakikohi kalau dulu di 60 hari pertama mampu tetap sunnah orang tua tetap sunnah orang tua untuk mengakikohi anak nah tapi kalau di 60 hari pertama orang tua enggak mampu sama sekali membeli kambing bukan buat acara akikoh ya tapi yang penting beli kambingnya aja untuk disembele itu enggak ada kemampuan sama sekali orang tua untuk mengakikohi anak maka kesunahan itu gugur bagi orang tua tahu artinya gugur walaupun setelahnya kaya raya orang tuanya enggak sunnah untuk mengakikohi anaknya lagi dan bahkan tidak boleh untuk mengakikohi tapi ditunggu anak itu sudah balek dan minta izin nanti kepada anak untuk diakikohi atau dikasihkan kambingnya kepada anak untuk diniati akikoh kalau seandainya enggak diakikohi sampai balek anak sendiri sunnah mengakikohi untuk dirinya sendiri kalau dia sudah balek dan mampu nah ini karena tuntutan untuk yang demikian beda-beda dengan kurban kurban itu berlaku untuk setiap tahunnya permasalahnya disini ketika saat musim kurban semacam ini kita juga belum akikoh mana yang harus kita lakukan sebenarnya menyatakan apa dahulukan kurban kalau sudah datang masa kurban waktu kurban laksanakan kurbannya kalau memang mampu laksanakan kurban jangan mikir kepada akikoh laksanakan kurbannya kenapa pertama dan ini sebenarnya ada dua alasan utama pertama tadi kurban itu ada yang menyatakan hukumnya adalah wajib bagi yang mampu termasuk pendapatnya Imam Abu Hanifah yang kedua waktu berkurban itu sempit ya itu hanya empat hari tadi hari raya duladha tanggal 11 12 13 dulhijjah selesai di hari-hari berikutnya kalau kita nyembeli niat kurban tidak jadi kurban hukumnya tapi akikoh bisa dalam masa kapanpun boleh untuk kita laksanakan akikoh ketika kita tidak pernah diakikohi orang tua kita kita sunah akikoh sendiri kapanpun bisa kita lakukan bisa untuk hari-hari belakangannya lagi makanya dahulukan yang saat ini apa kalau laksan kurban maka dahulukan kur kurban itu yang lebih atol ya ketika di masa kurban dia dianggap mampu untuk beli kambing kalau mampu dua-duanya monggoh dilaksanakan dua-duanya gitu ya selamat menikmati